Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua pastinya sehat selalu ya oke kali ini saya mau ini nempel tangki cup 70 ya Honda Cup 70 yang indah dua bolong parah atau parah kayak gini ini nanti kita lem menggunakan ini lem lem porting ini biasanya digunakan untuk lem bak mesin motor yang ketak atau pecah ini lem ini sangat kuat jadi bedanya sama lem dua ton itu ini lebih kuat dan harganya pun lumayan lumayan mahal oke gimana cara menggunakannya Hai tonton terus videonya caranya itu seperti ini yang temen-temen ini kita ambil satu banding satu dan kita campur jadi seperti ini seperti ini kita lumatkan terus dengan tangan sampai rata sampai tercampur semua Hai dan lem ini tuh tahan bensin ya temen-temen tan minyak air apalagi air ya karena teksturnya dia sangat keras cocok untuk menempel bawa mesin kau deksel yang bagian yang retak lah oke caranya seperti ini di kita tempel pada bagian yang bolong kemudian kita ratakan jadi buat teman-teman yang mempunyai pasien tank yang bocor jadi bisa menggunakan lem ini karena dem ini sangat kuat dan tahan lama dan teksturnya itu kalau sudah kering dia keras sangat keras kali daripada kita las ongkosnya lebih mahal mending kita tempel dengan menggunakan lem ini kalau tangki di las itu kan lama-kelamaan bagian dalam itu dia akan karatan tapi kalau ini nggak akan dengan karatan karena dia bukan besi tips buat temen-temen kalau menjumpai keadaan tangging seperti ini sebaiknya bagian dalam kita beri epoxy jadi dalamnya itu biar enggak berkarat karena epoxy itu sifatnya tan bensin ya teman-teman kalau di remove raja kita susah ngilanginnya mesti berkali-kali baru itu hilang makanya dalam sebuah pengecatan itu sangat penting cat epoxy dasar biar catnya itu kuat dan awet oke lanjut teman-teman kita ratakan semua seperti ini dan untuk mempermudah untuk meratakannya kita bisa menggunakan air kita basahi bagian tangan lalu kita ratakan lemnya seperti ini sampai rata ya ini udah kita ratakan seperti ini hasilnya jadi kita tinggal jemur jemur sampai benar-benar kering di terik matahari oke teman-teman ini dia sudah kering lemnya udah kita jemur sekitar tiga jam ya kurang lebih tiga jam ya lebih dan ini tuh udah udah keras banget jadi kita tinggal tahap penumpulan oke terima kasih buat teman-teman yang udah pantengin channel ini semoga bermanfaat buat teman-teman semua terima kasih oke oke